oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun guys banyak yang bertanya kepada saya tentang skateboard satelit silver fox ya canadian maple ini dia ini banyak yang bertanya kepada saya bang bagaimana sih kualitasnya skateboard canadian maple itu yang cuman berapa ya cuman 400 ribuan di online shop ya dan waktu itu berhubung saya belum pro ya berhubung saya belum mahir gitu masih pemula jadi saya coba beli skateboard aja gitu asal iseng gitu di online shop ya saya nemuin nih canadian maple satelit silver fox ya oke simak ya sebelum selanjutnya ke pembahasan mengenai skateboard ini jangan lupa subscribe teman-teman nyalakan tombol loncengnya dan like dan share ke sosial media teman-teman yang ada di hp teman-teman semua oke jangan lupa di subscribe di subscribe 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 itu gratis guys gak usah bayar guys ya subscribe itu gratis dengan subscribe anda mendukung channel ini dan bersupport saya untuk membuat video-video tentang skateboard depannya oke tohon bantuan tohon bantuan gak durur-turur kurang sunda habis sunda ya tolong bantunya bu subscribe oke langsung saja kita mulai ke video mengenai skateboard ini oke guys yang pertama kita berbicara tentang papan dulu ya ini jujur saja pembelian skateboard ini tahun 2018 ya tahun kemarin tahun desember jadi sekitar 11 bulan sudah ya saya membeli skateboard ini namun saya tidak full nih guys ya tidak full bermain skateboard selama 11 bulan itu ya ada duras-duras tertentulah karena malu oke panjang ya kadang kalau ada waktu ruang gitu main skate ya belajar intinya belajar-belajar dan belajar ya kalau kita pengen bisa itu jadi untuk teman-teman yang masih pemula jangan patah semangat ya sehingga teman-teman bisa menguasai trik-trik dalam skateboard mudah-mudahan ya saya doakan oke salam satu papan oke oke guys oke eh juga durasi berapa ya sekitar yang rutin pemakaian itu 11 oh 11 1 sampai 3 bulanan lah saya main papan ini jadi apa saja yang saya sering trikan ya pertama belajar oli ya terus kalau ada tembok apa kalau ada floor-floor yang bisa saya lewati ya coba saya lewati dan inilah nah guys seperti ini guys seperti ini ya belakangnya guys secara keseluruhan seperti ini bagian depan grip tap saya tidak terlalu arogannya masih hitam ya masih kasar gitu ya segini lah segini adanya segini menurut saya kualitas karena dia skete skateboard skateboard silver meskipun harganya murah tapi dibilang kualitasnya tidak murahan juga ya tidak ya papannya juga sangat kuat dan bagus untuk pemula gitu saya saranin ya untuk teman-teman masih pemula ya beli yang papan yang biasa saja yang seperti saya nanti kalau sudah pro teman-teman bisa beli yang yang keseran 1 juta ke atas lagi yang dari alliance wear skateboard gitu ya oke nah kita lihat dari segi ini nih apa bearing bearing cumpah lihat bearing 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 nah ini saya jarang turun ke aspal nih jarang turun ke emang apa sih boleh tapi ada debu yang nyangkut tuh belakangnya juga guys tuh guys ya ini bearingnya ini belakang bearingnya nah seperti ini ya bagian trucknya bagian trucknya banyak yang bilang bang gimana trucknya katanya ini aluminium nih belum masih produk rumahan gitu masih pabrikan mohon maaf bukan rumahan pabrikan ya belum punya apa belum punya merek istilahnya gitu masih polos gitu ya tapi bagus ya tuh masih segini saya pakai ke pelur yang ada pintasannya ya seperti ini seperti ini ya ya cukup masih kuat guys nah dan saya saranin nih guys ya untuk bagian bearing nih yang masih pemula yang masih awam dengan skateboard ya ya saya juga sering lihat di youtube gitu ya bagian bearing pakai chain loop chain loop itu yang kayak seprot gitu bang gimana sih chain loop yang seprot gitu jangan yang pakai minyak atau oli dimasukin kesini jangan guys ya nanti itu debunya masuk kesini menghambat perputaran roda ini ketika teman-teman pemain skat nanti yang ada nanti bearingnya ini rusak guys ya nanti kerekat-kerekatan gitu ya karena bearing ini sangat sensitif guys terhadap debu dan kerikir-kerikir kejalanan itu ya jadi saya saranin ya pakai chain loop oke seperti itu sebelumnya mohon maaf sebelumnya direndam dulu pakai bensin ya pakai bensin nanti setelah direndam pakai bensin 4-4 nya ini 1, 2, 3, 4 teman-teman keringan dulu tuh dicemur lah dicemur lah setelah kering pasangin lagi pakai chain loop strot ya saya juga seperti itu tidak pakai oli ya makanya hasilnya ya sedikit debunya yang nempel tidak terlalu banyak ya oke jadi teman-teman sampai sini bisa melihat ya kondisi papan canadine maple 12 bulan pemakaian yang 1-3 bulan rutin itu ya seperti ini saya belum pro masih pemula guys jadi harus sabar intinya oli kick flip hard flip ya intinya harus sabar menjalankan sesuatu itu harus sabar dengan keikhlasan dan ketekunan yang penting kita nyerajin jangan lupa juga berusaha ya jangan patah semangat terus berjuang sampai trik-trik teman-teman yang apa inginkan bisa di apa bisa dikuasai oke oke mungkin segitu sekian ya sekitu video ya sekitar ya atur nonton di awal pika akhir jangan lupa di subscribe ya lor nonton dukungan nonton support ke channel ya mudah-mudahan orang nanti bisa membuat video-video skateboard lagi dan tutorial tutorial skateboard kedepannya ya see you di next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang BEEP